Kitab Tawarih yang kedua, pasal 26 Uziah, Raja Yehuda Kemudian orang Yehuda memilih Uziah menjadi raja yang baru menggantikan Amaziah, ayahnya. Uziah berumur 16 tahun ketika itu. Uziah membangun kembali kota Elod dan mengembalikannya kepada Yehuda. Ia melakukan itu setelah Amaziah meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Uziah berumur 16 tahun ketika dia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 52 tahun. Ibunya bernama Yeholia berasal dari Yerusalem. Uziah melakukan yang diinginkan Tuhan untuk dilakukannya, sama seperti yang dilakukan ayahnya, Amaziah. Uziah mengikut Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajar dia bagaimana menghormati dan menaati Allah. Pada saat Uziah taat kepada Tuhan, Allah memberikan keberhasilan kepadanya. Uziah maju berperang melawan Filistin. Dia merubuhkan tembok yang mengelilingi Gad, Yapne, dan Asdod. Uziah membangun kota dekat kota Asdod dan di tempat lain di antara Filistin. Allah menolong Uziah berperang melawan orang Filistin, orang Arab yang tinggal di kota Gurbaal, dan orang Neunim. Orang Amon membayar upeti kepada Uziah. Namanya menjadi terkenal sampai ke Mesir. Ia terkenal karena dia sangat berkuasa. Uziah membangun menara di Yerusalem, di pintu gerbang sudut, pada pintu gerbang lebak, dan pada tempat belokan tembok. Ia membuatnya kokoh. Ia membangun menara di padang gurun. Ia juga menggali sumur dan mempunyai banyak ternak di dataran tinggi dan di dataran rendah. Ia mempunyai petani di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Ia juga mempunyai petani yang mengurus kebun anggurnya karena ia suka bertani. Uziah mempunyai tentara yang terlatih. Tentara itu berada dalam kelompok sekretaris Yael dan Maaseya, pegawainya. Pemimpin mereka ialah Hananya. Yael dan Maaseya menghitung pasukan dan mengelompokkan mereka. Hananya adalah salah seorang pegawai raja. Ada 2.600 orang pemimpin pasukan. Pemimpin keluarga bertanggung jawab terhadap 307.500 orang pasukan yang akan berperang dengan kekuatan yang hebat. Pasukan membantu raja dalam menghadapi musuh. Uziah melengkapi tentaranya dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umpan. Di Yerusalem, Uziah membuat mesin-mesin yang diciptakan oleh orang yang pintar. Mesin-mesin itu diletakkan di menara-menara dan sudut-sudut dinding. Mereka menembakkan panah dan batu-batu besar. Uziah menjadi terkenal. Orang dari tempat yang jauh mengenal namanya. Ia banyak mendapat bantuan dan menjadi raja yang tangguh. Ketika Uziah bertambah kuat, kesombongannya membuat dia binasa. Ia tidak taat kepada Tuhan Allahnya. Ia pergi kebaik Tuhan membakar dupa di atas mezbah. Imam Azariah dan kedelapan puluh imam yang gagah berani yang melayani Tuhan mengikuti Uziah ke dalam rumah Tuhan. Mereka menegur Uziah bahwa dia bersalah. Mereka berkata kepadanya, Uziah bukan tugasmu membakar dupa kepada Tuhan. Tidak baik bagimu melakukannya. Para imam dan keturunan Harunlah yang membakar dupa bagi Tuhan. Para imam yang mengatur pelayanan kudus untuk membakar dupa. Keluarlah dari ruang maha kudus. Engkau tidak setia. Tuhan Allah tidak akan menghormatimu karena hal itu. Uziah menjadi marah. Ia sedang memegang mangkuk untuk membakar dupa. Ketika dia sangat marah terhadap para imam. Sakit kusta menimpa dahinya. Hal itu terjadi di hadapan para imam di depan mezbah pembakaran dupa dalam baik Tuhan. Azariah, pemimpin para imam, dan semua imam memandang kepada Uziah. Mereka bisa melihat kusta yang ada di dahinya. Imam-imam itu segera mengusirnya keluar dari rumah Tuhan. Uziah sendiri segera keluar karena Tuhan telah menghukumnya. Raja Uziah terkena penyakit kusta. Dia tidak dapat masuk ke baik Tuhan. Anaknya, Yotam, mengawasi istana raja dan menjadi gubernur atas bangsa itu. Hal lain yang dilakukan Uziah sejak awal sampai akhir dituliskan oleh Nabi Yesaya, anak Amos. Uziah meninggal dan dikuburkan dekat nenek moyangnya. Ia dikuburkan di ladang dekat pemakaman raja-raja karena mereka mengatakan Uziah berpenyakit kusta. Dan Yotam, anak Uziah, menjadi raja yang baru menggantikannya.